trang 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 tuff tuff with you english in well hello misalnya, good morning, how are you today? hopefully that you are healthy and happy my name is Agus Ali Hyliad and welcome to english in today you will face the first daily examination please do it by yourself and google now open your book page 22 dibuka ya bukunya halaman 22 oke, today we are going to learn about describing personal qualities jadi kita pertama-tama ini akan mendeskripsikan orang which one is your favorite superhero? oke, yang mana superhero favoritnya kira-kira? kalau saya itu yang pink i think my favorite superhero is the girl who uses pink and blue clothes yang pakai wajah pink dan jubah biru what does she look like? seperti apa dia kira-kira? she has curly hair rambutnya keriting she wears pink marks pakai masker pink dan baju pink her trousers is yellow lana panjangnya, warna kuning what is her special power? oke, kira-kira special powernya apa? oke, in my opinion her special power may be memorizing menghapal ya mungkin she can memorize all of things just a second jadi bisa ngapal semuanya itu dalam satu detiknya next word study adjective to describe personal qualities oke, match the adjective with the description kita kecepat atau dapat sifat dan description oke, let's get the answer is C someone is not afraid of anything agile ternyata takat iya someone who can move very quick and easily intelligent someone is very powerful someone who is very strong wicked someone who does betting athletic someone who is very good at running and joe next we are going to study about relative pronoun oke do you have any what is relative pronoun? yya relative pronoun ketika kita artikan ke bahasa Indonesia itu bisa diartikan yang oke coba untuk relative pronoun itu kita ada subject dan place sebenarnya relative pronoun itu ada banyak, salah satunya ada object ada sebagai object, tetapi kita untuk SD itu belum belajar belajarnya itu baru sampai subject dan place oke, let's get started kita mulai ya pertama, untuk subject itu ada who digunakan sebagai people, ya, pengganti people atau ya, untuk pengganti orang coba kita lihat di example, a superhero is a person who is strong jadi, who disini coba kita lihat, disebelah who itu adalah person, person itulah orang atau manusia, a superhero ya, a superhero adalah orang yang kuat oke you get it? udah paham ya jadi, kalau would itu untuk menggantikan manusia atau orang dan itu ya and then which which ini bisa menggantikan things and animals things itu benda-benda animals itu benda-benda oke, for example she has a special powers blah, blah, blah ordinary people don't have oke, what is the answer? oke, coba kita lihat disini she has a special powers a special powers disini itu adalah benda ya benda a special powers a special powers ini kan gak mungkin manusia bener kan gak mungkin manusia mungkin gak manusia gak mungkin jadi dia memiliki kekuatan super yang orang biasa tidak punya so, the answer is which oke next the last one we will learn about we are we are going to learn about that penggunaan that di relative pronoun untuk relative pronoun yang yang that dia ini sedikit istimewa ya karena dia itu bisa menggantikan people atau orang things and animals ya sedangkan who dan which punya khusus masing-masing oke let's take a look di example coba kita lihat disini kita letakkan that itu kita gantikan who itu coba kita lihat a person sorry a superhero is a person that is strong boleh ya artinya superhero adalah orang yang kuat boleh that boleh dipakai untuk orang oke untuk menggantikan orang artinya yang juga oke next kita disini adalah she has a special power that ordinary people don't have boleh juga jadi special untuk that bisa menggantikan people bisa menggantikan things and animals again you got it if you if you have any question please do not hesitate to let me know and then next I'm going to explain relative pronoun place let me give you the answer she goes to place blah 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 there is danger or a big problem oke she goes to place place disini kan tempat menyertai ke tempat jadi so the answer is where coba kita artikan dia pergi ke tempat yang ada bahaya atau masalah besar oke dia pergi ke tempat yang where disini bukan kita artikan dimana kita bisa artikan juga yang jadi dia pergi ke tempat yang ada bahaya atau ada masalah besar oke maybe this all about relative pronoun if you have any question please do not hesitate to let me know jika ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk bertanya next we all about imperative imperative disini arti mata perintah oke atau kalimat perintah oke coba kita lihat disini for imperative itu ada positif terus ada negatif juga ya untuk positif coba kita lihat ini kita menyuruh artinya ya imperatif itu kalian kita menyuruh draw a simple stick person tolong gambar add some colors tolong diwarnai ya itu diwarnai don't draw a simple stick person jangan digambar don't add some colors jangan diwarnai oke it's pretty easy it's pretty easy I think for imperative kalimat perintah cukup mudah ya jadi kalau yang apa namanya kalau untuk imperative diawali dengan kata kerja dulu draw a simple stick person draw itu gambar add some colors tambahkan warna oke coba kalau kalian mau memerintah itu bisa di depannya itu ditambahkan verb verb satu ya misalnya close the door tutup pintunya open the door buka pintunya oke seperti itu diawali dengan kalimat kesehatan oke you get it paham ya and then first untuk tugasnya tugas rumah please open your activity book do it page 18 and then page 19 for page 19 number 2 and number 3 and for page 20 number 1 and number 2 oke maybe this all for me for today and good luck for your the first daily examination if you have any question feel free to contact me on whatsapp and see you in the next video bye thank you for stopping by our video don't forget to like comment and subscribe to like